Pedang penghancur surga menembus tubuh Dewa Pedang penghancur surga, dan untayan kesadaran itu segera bergetar. Dalam benak Suyun, seolah-olah dia bisa mendengar gumpalan kesadaran itu menderu. Dewa Pedang penghancur surga memiliki banyak kesadaran, dan setiap kesadaran mewakili sesuatu. Untayan kesadaran ini tampaknya merupakan kesadaran penolakan di hati Dewa Pedang penghancur surga, menolak segalanya, menolak dunia luar, dan menutup kesadaran dirinya. Suyun tidak tahu mengapa Dewa Pedang pemusnahan surga meninggalkan kesadaran seperti itu, tapi dia mengerti bahwa ini bukanlah kesadaran terkuat dari Dewa Pedang pemusnahan surga. Selain itu, Pedang pemusnahan surga sepertinya tidak mengakui kesadaran ini, jika tidak, kesadaran ini tidak akan menggunakan kekuatan ciptaan untuk mengendalikan Pedang pemusnahan surga. Dan Pedang penghancur surga hanya melindungi tubuh ini. Bilahnya menembus, dan sisa kesadaran Dewa Pedang penghancur surga akhirnya hancur. Tanda pedang di Pedang penghancur surga juga hilang sama sekali. Namun, langkah Suyun menuai pro dan kontra. Meskipun dia telah berhasil menghancurkan kesadaran Dewa Pedang pemusnahan surga yang terakhir, dia juga telah membuat marah Pedang pemusnahan surga. Pedang telah menjaga makam itu selama 10 ribu tahun, tetapi Suyun telah menggunakan tubuh tuannya untuk memblokirnya, yang membuat pedang itu marah. Sifat ganas Pedang pemadam surga dirangsang oleh Suyun, seluruh pedang bergetar hebat, Kekuatan pedang dan kekuatan pedang dilepaskan pada saat yang sama, menyebabkan seluruh istana runtuh. Suyun memegang gagang pedangnya rat-rat, mengertakkan giginya. Meskipun jiwanya gemetar, dia tidak melepaskannya, dan sejumlah kecil kekuatan penciptaan dengan panik melonjak ke arah pedang. Meskipun pedang itu cerdas, tapi ia juga membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya. Karena kamu adalah pedang, kamu harus dikendalikan olehku. Jika tidak, apakah Anda ingin tinggal di sini selamanya? Mata Suyun memerah saat dia meraung. Dia tidak khawatir pedang penghancur surga akan membunuhnya, tetapi pedang penghancur surga akan menghancurkan dirinya sendiri. Dewa pedang pemusnahan surga sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pedang pembasmi surga adalah pedangnya, dan begitu tuannya mati, kemungkinan besar pedang itu akan jatuh dengan sendirinya. Alasan mengapa pedang pembasmi surga tidak runtuh dengan sendirinya adalah karena ia sangat ingin membunuh Suyun. Jika dia ingin mengendalikan pedang ini, dia harus membuatnya mengakui dirinya. Selain itu, dia harus menundukannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau tidak, Suyun akan menyianyiakan usahanya. Kekuatan penciptaan tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan pedang penghancur surga. Dia membutuhkan energi yang lebih kuat untuk membantunya. Waktu hampir habis. Mata Suyun menjadi dingin, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tidak lagi memiliki keraguan, dia langsung mengeluarkan pedang kecil tembus pandang dari kantong luar angkasa, dan dengan keras menebas pedang penghancur surga. Pedang kecil itu beriakki abu-abu, membuatnya terlihat sangat jahat. Pedang ini adalah pedang yang digunakan Suyun untuk membunuh Hakim Agung Abadi, dan di dalam pedang itu, terdapat pedang jahatki. Weng! Aura pedang tak menyenangkan itu sepertinya telah membuat marah pedang penghancur surga, menyebabkannya bergetar lebih hebat lagi. Suyun hanya bisa mendengar lengannya sendiri mengeluarkan suara, kaca, seolah-olah patah. Berhenti di sana! Mata Suyun merah, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, kulit dan daging di tubuhnya hampir terkoyak oleh pedang ki dari pedang pembasmi surga, tapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengandalkan tekadnya untuk melawan pedang pemusnahan surga, dan pedang ki yang tidak menyenangkan di dalam pedang kecil itu dilepaskan sepenuhnya olehnya. Setengah dari pedang ki hitam ke abu-abuan mengalir menuju pedang penghancur surga, sementara separuh lainnya melonjak menuju tubuh Suyun seperti ular berbisa. Tanpa pedang penghancur surga, Dimensein tidak akan bisa diselamatkan, dan dia tidak akan bisa bertarung melawan Dewa Surgawi kuno. Para Dewa Surgawi telah merebut pedang jahat itu, dan segalanya akan hancur. Kali ini, dia pasti tidak bisa menyerah. Suyun meraung, dia mengaktifkan semua pedang ki yang tidak menyenangkan untuk menutupi pedang penghancur surga, menyebabkan seluruh pedang menjadi hitam pekat, seolah-olah diwarnai hitam. Sebuah ledakan mengerikan terdengar di sekitar Suyun, pedang ki yang melonjak ingin menerobos penindasan pedang yang tidak menyenangkan itu, tapi itu tidak berdaya. Pedang yang tidak menyenangkan itu adalah pedang terkuat di dunia, hanya membutuhkan satu pedang untuk menghancurkan dunia, tidak ada pedang suci yang bisa melawannya, bahkan jika itu hanya sedikit ki, itu akan menjadi luar biasa. Meskipun pedang penghancur surga hanya menghadap pedang ki dari pedang yang tidak menyenangkan itu, ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah. Ki sangat kuat, dan pedang penghancur surga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Suyun menatap pedang itu, matanya bersinar dengan sedikit keganasan. Sangat sulit untuk mengendalikan pedang penghancur surga hanya dengan mengandalkan ki dari pedang yang tidak menyenangkan itu, tetapi pedang itu berhasil menahan kekuatan pedang dari pedang penghancur surga, memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Tatapannya menyapu, dan tiba-tiba meraih gagang pedang dari pedang penghancur surga dengan kedua tangannya, seluruh kekuatannya melonjak menuju gagang pedang, menggunakan pikiran dan jiwanya untuk membimbingnya, dia mengukir jejak pedang di gagang pedang. Pedang penghancur surga Pedang penghancur surga tampaknya telah merasakan niat Suyun, tubuh pedang melepaskan jutaan pedang ki, ingin membunuh Suyun, tetapi pedang ki yang tidak menyenangkan yang memasuki tubuh Suyun segera melonjak keluar, menutupi permukaan tubuhnya, pedang ki menyerang, tetapi tidak mampu menembus pedang ki yang tidak menyenangkan itu. Seluruh domain abadi mati berguncang, aura di dalam domain berada dalam kekacauan, seperti gelombang besar, terus berputar, dan makhluk abadi di dalam dan di luar domain semuanya tercengang, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mengira itu penyebabnya. Oleh beberapa ahli tertinggi yang bertarung di dalam Dead Immortal domain. Tentu saja fenomena aneh ini juga menarik banyak ahli untuk turun, terutama orang-orang dari Sekte Pedestal Ilahi, Sekte Pedang Surgawi, Domain Saber, dan Villa Abadi di Ming. Yu Wen He telah menyelamatkan Yu Wen Hong, dan awalnya ingin menyerang Su Yun secara diam-diam, namun tanpa diduga, Su Yun telah melakukan pukulan backhand padanya, dan hampir kehilangan nyawanya. Sekarang Su Yun ingin mencabut pedang pemusnahan surga, pedang ki berada dalam kekacauan, dan bahkan keberadaan alam dewa tersegel tidak berani mendekat. Namun, ini tidak berarti dia harus menyerah. Beberapa orang dari Sekte Abadi semuanya meminta bantuan dari Sekte dan keluarga mereka, dan sejumlah besar ahli bergegas mendekat. Semakin banyak orang berkumpul di Dead Immortal Domain, dan badai yang akan datang telah turun. Segel pedang perlahan terbentuk di gagang pedang-pedang penghancur surga, dan pedang ki yang tidak menyenangkan di sekitar tubuh Su Yun seperti pecahan kaca, terkelupas sedikit demi sedikit. Pedang penghancur surga benar-benar gila, tidak peduli seperti apa keberadaan ki ini, Su Yun percaya bahwa meskipun menghadapi pedang yang benar-benar tidak menyenangkan, ia tidak akan takut, dan akan berani bertarung. Bagus, hahaha. Su Yun tertawa gila-gilaan, mengabaikan luka di sekujur tubuhnya. Yang dia inginkan adalah pedang semacam ini, lebih baik patah daripada bengkok, dan jika pedang itu menyerah pada pedang ki dari pedang yang tidak menyenangkan, dia akan kecewa. Pedang sejati berani menantang surga, bahkan langit pun akan hancur. Akhirnya, pedang ki dari pedang penghancur surga perlahan melemah, segel pedang telah terbentuk sepenuhnya, dan pedang ki yang menakutkan juga perlahan menghilang. Hua! Niat pedang di sekitarnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi riak yang menyapu 10 ribu mil di sekitarnya, seperti bunga teratai yang mekar. Kemudian, semuanya kembali normal, seolah hujan deras telah berlalu. Jejak itu akhirnya terbentuk. Su Yun menghela nafas lega, seluruh tubuhnya tampak di ambang kehancuran, dia memegang pedang penghancur surga yang sudah tenang, mundur dua langkah, dan hampir jatuh ke tanah. Kesadarannya hampir pingsan, jika bukan karena kemauannya, dia pasti sudah lama jatuh. Dia duduk di tanah, terengah-engah. Meridian keberuntungan dan mata keberuntungan di tubuhnya telah mengering, Ki Meridian telah benar-benar layu, dan telah dibombardir hingga kondisi yang tidak dapat dikenali oleh kekuatan pedang-pedang penghancur surga. Dia buru-buru duduk bersila, mengambil pil, dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk memulihkan kesehatan. Sebagian besar aura pedang tak menyenangkan itu dihancurkan oleh pedang penghancur surga, dan sisa energinya dapat digunakan oleh Su Yun. Namun, tidak lama kemudian, Su Yun tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya menjadi serius. Sepertinya ada banyak orang di sekitar sini. Setelah memasuki alam dewa, persepsinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengetahui segalanya dalam jarak 100 ribu mil seperti punggung tangannya, dan bahkan secara samar-samar dapat menangkap gerakan sekecil apapun dalam jarak 100 ribu mil. Mereka semua seharusnya berada di sini untuk pedang penghancur surga. Dia berpikir sejenak, berdiri, menyingkirkan pedang penghancur surga, dan segera bergegas keluar. Pada saat ini, aura mengerikan datang menekannya. Mereka semua adalah ahli dari alam pengembalian kekosongan. Mengapa tidak banyak ahli yang muncul ketika pengadilan abadi menekan dunia abadi, tetapi sekarang setelah pedang ilahi muncul, hal itu telah menarik begitu banyak ahli. Mungkinkah para penggarap sudah melupakan niat awalnya demi kepentingannya sendiri? Suyun berpikir dengan dingin, dan memandang rendah para ahli alam pengembalian kekosongan ini. Saat itu, tidak banyak ahli alam pengembalian kekosongan di pengadilan abadi, tetapi tidak banyak ahli alam pengembalian kekosongan yang menentang pengadilan abadi. Jika ada beberapa orang yang bersedia berdiri pada saat itu, bagaimana pengadilan abadi bisa menutupi langit dengan satu tangan? Mungkinkah masih ada rahasia yang tidak dia ketahui? Dia terluka dan auranya lemah. Berjalan di domain abadi mati yang besar ini, dia tidak menarik banyak perhatian. Domain abadi yang mati sangat besar, jadi secara alami tidak mungkin hanya memiliki satu istana. Suyun bisa dianggap sangat beruntung bisa mendapatkan pedang penghancur surga begitu cepat, tapi dia tidak punya banyak kekuatan lagi, dan tidak bisa mengaktifkan token teleportasi untuk kembali ke sekte. Hmm. Tiba-tiba, langkah Suyun melambat. Awan di depannya berangsur-angsur menipis, dan pemandangan indah tanaman hijau subur muncul di garis pandangnya. Kerumputan ada di mana-mana, dan aroma bunga memenuhi udara. Dan di tengah hutan, sebenarnya ada sebuah rumah kecil. Bagaimana ini mungkin? Dalam pertarungan sebelumnya dengan pedang penghancur surga, niat pedang yang menakutkan mungkin telah menyebar ke tempat ini. Jika itu adalah benda biasa, pasti sudah hancur, tapi tempat ini sepertinya aman. Ini tidak mungkin. Suyun tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kakinya dan berjalan mendekat. Tempat ini sepertinya adalah tempat di mana seseorang tinggal dalam pengasingan. Namun, siapa yang akan hidup mengasingkan diri di Dead Immortal Domain? Sepertinya kamu telah mendapatkan pedang itu. Saat ini, sebuah suara keluar. Segera setelah itu, seorang pemuda tampan berjaket kulit keluar dari rumah kecil itu. Mata pemuda itu terpejam, dan dia mengalami luka gebrakan. Auranya hampir hilang seluruhnya, tapi wajahnya menghadap Suyun. Pedang, apa maksudmu? Suyun mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, itu adalah pedang penghancur surga. Siapa kamu? Hanya penjaga makam. Penjaga makam? Makam siapa? Bagaimanapun, itu bukan makam Dewa Pedang Penghancur Surga. Pemuda itu tersenyum dan berkata, tapi sekali lagi, Dewa Pedang Penghancur Surga hanyalah perampok makam. Dia sombong karena dia memiliki pedang dewa seperti pedang penghancur surga. Jika dia tidak sombong dan tidak bermoral, dia tidak akan melakukannya. Aku belum dibunuh oleh mereka yang mengincar pedang penghancur surga. Sayang sekali pedang ini telah dijaga oleh master biasa-biasa saja selama seribu tahun. Sayang sekali, sayang sekali. Mendengar itu, Suyun sangat terkejut. Mungkinkah pemuda ini adalah eksistensi dari saman kuno? 1457 Karena Dewa Pedang Penghancur Surga ada di sini untuk makamnya, dan kamu juga penjaga makam, lalu mengapa makam itu? Suyun menatap pemuda itu dan bertanya. Tidak masalah mengapa makam itu adalah makam. Yang penting adalah orang mati membutuhkan kedamaian. Kata pemuda itu. Mendengar itu, Suyun menganggupkan kepalanya, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggu ketenanganmu, selamat tinggal. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tunggu. Saat itu, pemuda itu tiba-tiba berbicara. Apakah ada hal lain? Suyun bertanya. Namun, pemuda itu tersenyum dan berkata, kamu telah memperoleh pedang penghancur surga, yang juga merupakan sebuah peluang. Namun, cederamu saat ini tidak baik, dan ada sejumlah kecil pedang ki yang tidak menyenangkan yang menekan kekuatan penciptaanmu. Jika kamu tidak bisa menghilangkan pedang ki yang tidak menyenangkan ini, lukamu akan pulih dengan sangat lambat. Mendengar itu, hati Suyun menjadi dingin. Kamu bisa tahu dengan sekali pandang bahwa ki di tubuhku adalah pedang jahat ki. Sepertinya kamu bukan orang biasa. He he, sejujurnya pemilik makam yang aku jaga mati di bawah pedang jahat. Pemuda itu tertawa, matanya dipenuhi dengan sedikit kesedihan, dan berkata, pedang jahat yang membasmi dunia. Sebenarnya karena dunia ini terlalu kotor, tetapi pedang jahat yang membasmi dunia, betapa menentukannya, itu memurnikan dunia dosa dunia, tapi juga mengubur keindahan dunia. Dunia ini memang seperti ini, segala sesuatu ada dua sisi, ada pro dan kontra. Untuk menilai benar atau salahnya suatu hal, Anda hanya perlu menilai apakah pronya lebih banyak daripada kontranya. Dunia ini terlalu kotor. Suyun bergumam, lalu bertanya, dari apa yang kamu katakan, mungkinkah kamu adalah seseorang dari sebelum pedang jahat membasmi dunia? Tidak ada yang mutlak di dunia ini, pedang jahat yang membasmi dunia, tapi bisakah itu benar-benar menghancurkan segalanya? Selalu ada beberapa orang yang menggunakan cara aneh untuk bertahan hidup, meski tidak banyak. Suyun merasa sangat terkejut, informasi yang diungkapkan orang ini kepadanya tidak dapat dipercaya. Semua ini, hampir merupakan rahasia kuno, bahkan leluhur pedang pun tidak mengetahuinya. Mungkin, dia harus bertanya pada Lingking Yu tentang lebih banyak hal, tapi, apakah dia benar-benar akan mengatakannya? Ikut denganku. Pemuda itu tersenyum, berbalik dan masuk ke dalam rumah. Suyun ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengikuti. Tingkat kultifasi pemuda ini sungguh tak terduga, dan pastinya lebih kuat darinya. Jika dia benar-benar punya permusuhan, mengapa dia harus bermain trik? Suyun saat ini bahkan tidak bisa melepaskan 1% pun kekuatan pedang penghancur surga. Setelah memasuki rumah, pandangannya tiba-tiba menjadi jelas. Ternyata rumah itu hanya ilusi, dan sebenarnya ada dunia kecil di dalamnya. Gunung-gunungnya bersambung, langitnya biru, dan rumputnya hijau. Binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan gembira bermain di dunia yang tidak tercemar ini, dan itu sangat harmonis. Yang membuat Suyun semakin terkejut adalah tidak ada binatang abadi karnivora di sini, dan semua keberadaan hidup berdampingan dengan damai, menyebabkan orang berseru kagum. Pemuda itu membawa Suyun ke sumber air panas di tengahnya dan menghentikan langkahnya. Ini adalah air dari kolam dewa yang dimurnikan oleh orang di dalam makam. Masuklah, airnya ajaib dan dapat menyehatkan meridian tubuhmu yang layu. Pemuda itu tersenyum. Suyun menganggup dan memasuki kolam. Pada saat itu, perasaan hangat yang menakjubkan segera melonjak. Perasaan mengejutkan dan nyaman itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Suyun. Seluruh tubuhnya basah kuyup di air kolam, dan dia bisa dengan jelas merasakan meridian yang layu di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Suyun merasa kondisinya telah pulih ke puncaknya. Apa ini? Bagaimana efeknya bisa begitu mengerikan? Saya khawatir apa yang disebut bejewelet nektar hanyalah hal biasa di hadapan ini. Pikir Suyun. Sehari kemudian, pemuda itu berjalan mendekat dan melihat Suyun masih berada di dalam kolam dengan mata tertutup. Meski air kolamnya bagus, tapi tidak perlu merendamnya terlalu lama. Nanti efeknya akan melemah. Kalau mau kuat, harus terus bercocok tanam. Pemuda itu tertawa. Suyun menganggup, membuka matanya dan melompat keluar dari kolam, menangkupkan tinjunya ke arah pemuda itu. Terima kasih, senior. Saya tidak berani disebut senior. Semua ini hanyalah takdir antara kamu dan saya. Takdir. Suyun bergumam, lalu tiba-tiba berkata, Senior, aku punya pertanyaan, aku ingin tahu apakah senior bisa menjawabnya untukku. Silakan bertanya. Senior, sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu lolos dari musibah pedang jahat, lalu mengapa pemilik makam yang kamu jaga tidak lolos dari musibah pedang jahat? Mungkinkah kekuatannya kalah dengan senior? Tidak sebaik aku. He he, bagaimana mungkin? Kekuatanku hanya berada di puncak alam dewa, tetapi dibandingkan dengan dia, aku masih jauh berbeda. Alasan kenapa dia mati di bawah pedang jahat bukan karena dia tidak ingin bersembunyi, tapi karena dia tidak bersembunyi. Mengapa? Karena, tanggung jawab, pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawabnya, dan juga memiliki sesuatu yang menjadi miliknya. Tahukah kamu apa itu Dao? Dao mencakup segalanya dan sulit untuk dijelaskan. Jalan pedang adalah Dao, jalan seni bela diri juga Dao, tetapi ada juga Dao kebajikan dan kebenaran, dan ada juga Dao kebajikan. Kekejaman dan haus darah, setiap orang memiliki Dao masing-masing. Jika Anda ingin menjelaskan apa itu Dao, maka satu-satunya jawaban adalah orang itu, Dao jenis apa yang dia pilih. Su Yun menjawab dengan serius. Pemuda itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, memang pertanyaan ini mencakup terlalu banyak hal, dan tidak ada jawaban yang baku. Pemahaman Anda sangat baik, dan jawaban dari pertanyaan Anda sebelumnya juga ada di jawaban Anda. Orang di dalam kubur mati di bawah pedang jahat itu karena dia tidak bersembunyi, dia memilih jalannya sendiri. Itu saja. Mendengar itu, Su Yun menunduk dan berpikir. Baiklah, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Meskipun tempat ini indah, sebenarnya ini adalah tempat orang yang ada di dalam makam bercocok tanam ketika dia masih hidup. Biarpun itu aku, tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Saya akan menutup tempat ini. Jika perampok makam lain datang, itu akan merepotkan. Pemuda itu tertawa. Su Yun menganggupkan kepalanya, berjalan keluar rumah, menghancurkan token teleportasi, dan pergi. Pemuda itu masih berdiri di depan gubuk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Su Yun samar-samar bisa menebaknya. Kekuatan pemuda itu pasti sangat kuat, dan makam yang dia jaga pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. Puncak alam dewa. Mungkin, itu adalah domain baru, tapi keberadaan mengerikan seperti itu benar-benar mati di bawah pedang jahat. Sungguh disayangkan. Su Yun sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa di dunia yang luas ini, akan ada begitu banyak ahli, dan di domain abadi mati, sebenarnya akan ada orang yang begitu aneh. Bahkan dewa pedang penghancur surga pun peduli terhadap makam itu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan orang di dalam makam itu seharusnya lebih kuat daripada dewa pedang penghancur surga. Setelah kembali ke perkemahan, Su Yun segera mulai berkultivasi di pengasingan. Melihat dia telah kembali dengan selamat, semua orang menghela nafas lega, terutama oktagon anisit, leluhur pedang dan pemimpin sekte. Setelah mengetahui bahwa Su Yun telah kembali, mereka dengan cemas pergi mencarinya, tetapi Su Yun sedang mengasingkan diri, dan beberapa dari mereka sangat ingin tahu apakah Su Yun telah memperoleh pedang penghancur surga, jadi mereka semua menunggu di pintu masuk lahan budidaya. Melihat Su Yun begitu terburu-buru untuk mengasingkan diri, orang bisa menebak bahwa dia pasti mengalami pertemuan kebetulan yang unik di Dead Immortal Domain. Faktanya, pemahaman Su Yun tentang kekuatan penciptaan telah mencapai tingkat yang baru. Namun, yang lebih dia pedulikan adalah pemuda itu. Siapa itu? Tujuh hari kemudian, Su Yun berhasil keluar dari pengasingan. Mata penciptaan bahkan lebih kuat, dan dalam pikirannya, seutas kekuatan ilahi lahir, sungguh ajaib. Kekuatan ilahi ini seperti cermin, tergantung di pikirannya. Su Yun bisa menggunakan kekuatan ini sesuka hati, tapi tidak bisa menyerang materi apapun atau bahkan tubuh fisik, tapi bisa dengan mudah menghancurkan jiwa. Itu secara langsung mempengaruhi jiwa, dan kekuatannya sangat kuat. Ini jelas bukan serangan mental, tapi jauh lebih kuat dari serangan mental. Setelah keluar dari pengasingan, orang-orang di luar sudah menunggu. Saat mereka melihat Su Yun keluar, mereka langsung mengelilinginya. Su Yun, apakah semuanya baik-baik saja? Nenek moyang pedang dengan cepat berjalan dan bertanya. Su Yun, apakah kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja di Dead Immortal Domain? Pemimpin sekte mau tidak mau angkat bicara. Su Yun melakukan budidaya pintu tertutup saat dia kembali, dia pasti melakukan kontak dengan sesuatu. Mendengar itu, Su Yun tertawa getir, ada pertemuan yang tidak disengaja, tapi setidaknya tidak apa-apa, aku membawa pedang penghancur surga kembali. Apa, Anda benar-benar mendapatkan pedang penghancur surga? Nenek moyang pedang tercengang. Pemimpin sekte agak bersemangat, dan berkata dengan cemas, Su Yun, di mana itu? Cepat keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Pedang penghancur surga, itu pasti senjata yang sangat ampuh. Hukian Mei memandang Su Yun sebagai antisipasi. Merebut pedang ini pastinya tidak mudah. Kudengar setelah kakak laki-lakiku pergi ke wilayah abadi mati, sejumlah besar orang dari sekte abadi dan ahli abadi tersebar bergegas ke wilayah abadi mati. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa keberadaannya di sana. Kata Su Li Uluo. Su Yun tertawa, dia mengeluarkan pedang penghancur surga dari kantong luar angkasa. Saat pedang ramping dan cerah itu muncul, semua orang merasakan jantung berdebar yang tak bisa dijelaskan. Pedang penghancur surga, itu benar-benar pedang penghancur surga. Mata leluhur pedang berbinar. Sebagai seorang kultifator pedang, dia secara alami menyukai pedang dewa, tetapi pedang dewa seperti pedang penghancur surga sangat cerdas, dan tidak mengizinkan pemiliknya untuk menyentuhnya, jika tidak maka akan ada serangan balik. Semua orang hanya berani melihatnya dari jauh, dan tidak berani memainkannya. Dengan pedang ini, aku pasti bisa menyelamatkan Demon Sein. Pemimpin sekte tertawa. Orang suci iblis ingin menyelamatkannya, tapi kita tidak bisa terburu-buru. Su Yun baru saja memperoleh pedang penghancur surga, dan masih perlu mengkonsolidasikan pemahaman diam-diam antara dia dan pedang itu. Kami akan bersiap lagi, kata leluhur pedang. Pemimpin sekte menganggup, lalu mengeluarkan pil hitam pekat dan menyerahkannya pada Su Yun. Su Yun, ini adalah pil jiwa iblis yang kusempurnakan untukmu setelah kau pergi. Pil ini dapat mengkonsolidasikan hubungan antara kau dan pedang penghancur surga, memungkinkannya meningkatkan kecocokan antara kau dan pedang penghancur surga. Terima kasih, pemimpin sekte. Tidak perlu berterima kasih padaku. Semua yang telah kamu lakukan adalah demi semua makhluk hidup. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Pemimpin sekte tertawa. Baiklah, semuanya, jangan ganggu kakak lagi. Biarkan dia berkultivasi dengan baik, kata Su Li Uluo. Semua orang menganggup dan bersiap untuk pergi. Su Yun awalnya ingin bertanya tentang pemuda aneh dan makam di domain abadi mati, tapi setelah berpikir sejenak, dia menyerah. Karena orang itu yang berjaga di sana, dia tidak ingin diganggu, jadi lebih baik biarkan saja. Tapi saat ini, Qin Qianlong tiba-tiba berjalan ke arah ini dengan cepat. Menguasai, Qin Qianlong berteriak dengan cemas. Apa yang salah? Su Yun bertanya. Ekspresi Qin Qianlong sangat jelek, dia berjalan mendekat dan membungkuk kepada semua orang, lalu berkata, Guru, seorang murid datang untuk melapor, mengatakan bahwa ada keributan di luar, semua orang mengatakan bahwa Anda telah memperoleh pedang penghancur surga, dan memperoleh warisan dewa pedang penghancur surga. Apa? Su Yun mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Pasti orang-orang dari tahap alas ilahi yang menyebarkan berita itu. Mereka membawa orang-orang ke tempat di mana dewa pedang penghancur surga dikuburkan, tetapi mereka tidak melihat pedang penghancur surga, jadi mereka curiga aku mendapatkannya. Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi ketika dia bertarung dengan Divine Pedestal Stage Cultivator, dia menggunakan Limitless Sword Arts. Di seluruh alam surgawi, semua orang tahu bahwa Su Yun adalah penerus leluhur pedang, dan mahir dalam seni pedang tanpa batas. Pedang penghancur surga adalah senjata suci yang langka. Kemunculan pedang penghancur surga mungkin akan menarik banyak ahli. Su Yun, kamu harus bersembunyi sebentar, jangan ungkapkan kenggulanmu. Kata leluhur pedang. Menangkap, saya dapat merebutnya untuk sementara waktu, tetapi bisakah saya merebutnya seumur hidup? Saya harus menghadapi apa yang harus saya hadapi. Su Yun menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Dan pada saat ini, di luar perkemahan, terdengar suara gemuruh yang teredam. Murid panggung pedestal ilahi telah datang untuk memberi penghormatan. Bolehkah aku bertanya apakah Tuan Su Yun dari sekte terhormat ada di sini? 1458. Dia datang begitu cepat. Semua orang saling bertukar pandang, dan ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Jangan khawatir, orang-orang dari Divine Pedestal Stage hanya ada di sini untuk mencari jalan. Karena mereka telah menyebarkan berita, maka mereka pasti takut dengan pedang pemusnahan surga, jadi mereka berharap lebih banyak orang dapat berpartisipasi dan berbagi tekanan. Dan sekarang, mereka di sini untuk melihat apakah saudara mereka cukup kuat. Jika saudara mereka kuat, mereka tidak akan berani bergerak semudah itu. Jika kakak laki-laki karena alasan tertentu tidak cukup kuat dan tidak mampu melindungi pedang pemusnahan surga, saya khawatir mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Kata Su Li Uluo. Sepertinya aku akan bergerak. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, ayo kita lihat dulu. Semua orang segera keluar dari perkemahan, dan pada saat itu, di luar perkemahan, ada lebih dari sepuluh makhluk abadi dengan aura yang kuat, semuanya berasal dari panggung alas ilahi. Su Yun melihat sekeliling, dan menyadari bahwa Yu Wen He dan Yu Wen Hong juga ada di antara mereka. Itu dia. Melihat Su Yun keluar, Yu Wen Hong segera menunjuk ke arahnya dan berteriak. Pedang pemusnahan surga pasti telah diambil oleh orang ini. Yu Wen dia juga berkata. Mendengar itu, para ahli tahap pedestal ilahi memandang Su Yun, semuanya dengan ekspresi tidak ramah. Seorang wanita tua dengan tangan di belakang punggungnya terbang keluar, menatap Su Yun dan berkata, anak muda, kamu adalah Su Yun kan. Saya telah mendengar tentang perbuatan Anda, pengadilan pembantaian abadi, klan naga pembunuh dewa, dan bahkan pasukan sekutu yang dibentuk oleh lusinan sekte abadi telah dimusnahkan sepenuhnya. Kalian para bintang baru benar-benar menakutkan. Tidak buruk, tidak buruk. Meskipun kata-katanya penuh dengan pujian, nadanya sangat tenang, memberikan kesan arogansi dan penghinaan, seolah-olah apa yang Su Yun lakukan bukanlah sesuatu yang menggemparkan. Tentu saja, orang-orang ini pernah mendengar tentang Su Yun, tapi Su Yun tidak pernah tahu tentang mereka. Apakah kamu di sini untuk pedang pemusnahan surga? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, Su Yun, serahkan pedang pemusnahan surga kepada kami, kami tidak akan menimbulkan masalah bagimu, kami pasti akan berbalik dan pergi. Benda suci seperti pedang pemusnahan surga bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Jika kekuatanmu tidak cukup, mendapatkan benda suci ini hanya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya, jadi kamu harus menyerahkannya kepada kami untuk diamankan. Sungguh cara berbicara yang bermartabat. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Su Yun bertanya. Bukan. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa menahan amarah dari alas spiritual. Kemarahan altar ilahi, Su Yun mencibir, saat itu, ras naga ilahi juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Namun, bukan hanya aku yang telah menahan murka ras naga ilahi, orang-orang dari ras naga ilahi bahkan tidak dapat menahan amarahku. Apakah menurutmu ras naga ilahi bisa dibandingkan dengan tingkatan alas spiritual kita? Mata kuning wanita tua itu bersinar dengan sedikit rasa dingin, dan berkata dengan dingin, Su Yun, kami dengan baik hati menyarankanmu untuk menyerahkan pedang pemusnahan surga, tapi kami tidak ingin dunia abadi kehilangan bakat luar biasa seperti itu. Jika kamu keras kepala dan menolak menyerahkannya, maka kamu pasti akan menyesali keputusanmu. Menyesali? Huff! Aku tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di udara. Dasar bodoh. Elder Tree, mengapa membuang-buang napas pada orang ini? Bunuh dia dan rebut pedang pembasmi surga. Yuan Hong berkata dengan marah, tatapannya menyapu ke arah Su Yun, melihat Su Liu Luo dan Hukian Mei di tengah kerumunan. Dia langsung terkejut, keserakahan di matanya sangat jelas. Dia berkata dengan sinis, jika kita membunuh Su Yun, kita bisa memperbudak makhluk abadi ini, dan pada saat itu, kekuatan tingkat pedestal spiritualku akan meningkat lagi. Tidak tahu malu, dunia abadi berada dalam kekacauan karena kalian sekelompok hama. Nenek moyang pedang mendengus. Nenek moyang pedang, sudah lama tidak bertemu, tetapi kultifasimu, setelah bertahun-tahun, belum membaik sama sekali. Yuan dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Alam tidak mewakili segalanya. Apa yang saya alami adalah kultifasi saya. Anda tidak dapat melihat perubahan saya, kata leluhur pedang dengan dingin. He he, kita bisa berdebat nanti. Setelah bertahun-tahun, aku juga ingin melihat betapa kuatnya seni pedang tanpa batas yang terkenal di dunia abadi. Yuan dia berkata. Lalu apa gunanya membuang-buang kata-kata? Jika Anda ingin bertarung, datanglah. Suyun melambaikan tangannya, dan sejumlah besar makhluk abadi bergegas keluar dari perkemahan, semuanya memiliki aura yang berat, dan sangat menakutkan. Setelah perkemahan dibangun, di bawah pengelolaan Su Liu Luo, perkembangan perkemahan berlangsung sangat pesat. Dengan kekuatan abadi yang begitu besar, mudah untuk mendapatkan sumber daya, dan menambahkan bahwa setelah menghancurkan pengadilan abadi, Su Liu Luo telah mengumpulkan lebih dari setengah sumber daya pengadilan abadi, para abadi di perkemahan tidak kekurangan sumber daya budidaya sama sekali. Jadi kecepatan kultivasi mereka seperti terbang, berkali-kali lebih cepat daripada sekte abadi lainnya, dan sekelompok makhluk abadi telah berhasil memasuki alam Dewa Roh. Melihat kemunculan sekelompok makhluk abadi yang begitu menakutkan, orang-orang di alas ilahi menjadi tegang. Mereka hanya memiliki selusin orang, jika mereka bertarung langsung, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Jika seluruh tingkat pedestal ilahi keluar, mereka tidak akan takut pada Su Yun, tetapi jika mereka melakukan itu, itu akan terlalu berisiko. Jelas tidak ada gunanya melonggarkan fondasi tingkat alas ilahi untuk pedang ini. Su Yun, kamu terlalu impulsif. Meskipun tingkat pedestal ilahi kami tidak akan menyerang perkemahanmu, kamu harus mengerti. Kecuali orang-orang Anda tidak meninggalkan perkemahan, hidup Anda masih berada di tangan tingkat pedestal ilahi. Wanita tua itu berbicara lagi. Namun kalimat ini sudah mendekati ancaman. Jika orang-orang Su Yun meninggalkan perkemahan, maka akan sangat mudah bagi tingkat pedestal ilahi untuk membunuh mereka. Su Yun memiliki banyak orang di sisinya, tetapi hanya dengan tetap bersatu mereka akan memiliki kecakapan bertarung. Jika mereka tersebar, mereka hanya akan menjadi makhluk abadi biasa, dan melawan elit tingkat pedestal ilahi, itu akan seperti memukul batu dengan telur. Apakah kamu mengancamku? Wajah Su Yun sedingin es. Aku hanya memberimu saran yang bagus. Wanita tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu sepertinya aku harus memulai perang dengan tingkat pedestal ilahi. Su Yun berkata dengan dingin. Memulai perang, apakah Anda memenuhi syarat? Wanita tua itu juga sedikit marah. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Kru yang beraneka ragam, apakah menurutmu kami adalah sampah dari ras naga ilahi? Jika kami ingin menghancurkanmu, kami bisa melakukannya dalam sekejap mata. Yu Wen dia juga berbicara. Lalu apa yang masih kamu bicarakan? Su Yun langsung melompat ke depan, bergegas keluar dari perkemahan, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka hari ini, aku, Su Yun, mengumumkan bahwa aku secara resmi akan memulai perang dengan tingkat pedestal ilahi. Dalam beberapa hari, aku akan membawa semua makhluk abadi untuk mengunjungi tingkat pedestal ilahi Anda. Karena tingkat pedestal ilahi Anda tidak bermaksud untuk melepaskan orang-orang kami, maka mari bertarung sampai mati. Ketika wanita tua itu mendengar ini, ekspresinya langsung berubah menjadi jelek. Su Yun, kamu berani. Jika semua makhluk abadi di perkemahan bergegas ke tingkat pedestal ilahi, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan tingkat pedestal ilahi, mereka setidaknya dapat mengonsumsi sebagian besar kekuatan tingkat pedestal ilahi. Jika kekuatan tingkat pedestal ilahi rusak dan musuh mengambil keuntungan dari situasi tersebut, maka tingkat pedestal ilahi akan tamat. Saat aku menghancurkan dunia langit, situasinya bahkan lebih buruk dari sekarang. Apakah aku ragu? Su Yun berkata dengan dingin. Daripada dibunuh secara perlahan oleh rakyatmu, kenapa aku tidak mengambil inisiatif menyerang? Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua. Aku juga ingin melihat apakah pedang pemusnahan surga di tanganku dapat memusnahkan langit. Wanita tua itu, Yu Wen He, dan yang lainnya sedikit menyesal. Mereka sudah lama mendengar bahwa Su Yun adalah orang yang sangat ekstrim. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan menekannya, mereka akan bisa mendapatkan pedang pembasmi surga, tapi mereka tidak mengira dia akan benar-benar marah. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, tidak peduli apa hasilnya, tingkat pedestal ilahi tidak mau melihatnya. Tingkat pedestal ilahi itu arogan dan tidak tahu apa artinya, dan Su Yun, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seekor semut mencoba mengguncang pohon, pedang pemusnahan surga ini bukan milik tingkat alas ilahi atau milik Su Yun, itu harus diberikan kepadaku. Pada saat ini, suara gemuruh panjang terdengar, dan kemudian, sejumlah besar makhluk abadi bergegas mendekat. Aura makhluk abadi ini semuanya menakutkan, dan kebanyakan dari mereka berada di puncak alam Dewa Roh. Di antara makhluk abadi ini, ada sosok di Long dan di King. Orang-orang dari Diming Immortal Manor juga telah tiba. Ada lebih dari seratus ahli, jauh lebih banyak daripada yang bisa dibandingkan dengan orang-orang dari tingkat pedestal ilahi. Tidak. Yu Wen He memandang seorang pria paru bayak kekar di antara kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Yu Wen He, sudah lama tidak bertemu. Di alam abadi yang mati, kedua anakku telah dirawat oleh kalian dari tingkat alas ilahi. Diba mendengus dan berkata. Orang-orang di Diming Immortal Manor berbaris dalam barisan, melepaskan aura mereka, sangat sombong. Meski jumlah orang di pihak Su Yun masih sangat banyak, masing-masing dari mereka memiliki semacam kesombongan yang memandang rendah dunia, seolah-olah pihak Su Yun hanyalah sekelompok semut. Yu Wen He mendengus, tapi tidak mengatakan apapun. Ketertarikan Diba bukan pada orang-orang dari tingkat pedestal ilahi. Hanya ada begitu banyak orang di tingkat pedestal ilahi, dan mereka bukanlah tandingan orang-orang di Diming Immortal Manor. Segera, Diba melihat ke arah Su Yun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah Su Yun, kan? Saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini memperoleh pedang pemusnahan surga, dan selain rumor bahwa Anda memiliki pedang ganas di tangan Anda, Anda hanyalah seekor semut, dan Anda benar-benar memperoleh dua senjata ilahi yang langka, saya ingin tahu keberuntungan seperti apa yang Anda miliki. Bagaimana? Apakah Anda akan dengan patuh menyerahkannya, atau saya harus melakukannya sendiri? Arogansi seperti itu, menurutku, kalian sebaiknya bergerak saja. Su Yun mendengus, dia tidak memiliki niat untuk berdiskusi, panggung ilahi menginginkan pedang pemusnahan surga adalah satu hal, tetapi orang-orang dari Istana Abadi Diming sebenarnya menginginkan pedang sengit, bagaimana bisa Su Yun menyerah? Dasar bodoh, menurut Anda siapa kami, Diming Celestial Manor. Apakah Anda masih ingin menantang Diming Celestial Manor kami? Anda sebaiknya menyerahkannya sekarang. Kalau tidak, saat kita mulai bertarung, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Teriak Dilong. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Seorang pecundang. Su Yun berkata dengan dingin. Bajingan, beraninya kamu mempermalukanku. Jika kamu memiliki kemampuan, keluar dan lawan aku. Dilong terbang dan meraung dengan marah. Takut padamu. Su Yun mencibir dan terbang keluar. Dilong, kembali. Aku akan melawannya. Diba berkata dengan sungguh-sungguh. Paman, apakah kamu takut aku tidak bisa menang? Dia memegang pedang penghancur surga dan berada di alam deifikasi. Kamu bukan tandingannya. Keberanian Anda patut dipuji, tetapi Anda tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Meski dia sangat kuat, dia bukan siapa-siapa di mataku. Kata Diba Acuh Tak Acuh. Keyakinan yang kuat memenuhi dirinya. Dia bisa mengetahui alam Su Yun dengan sekali pandang, dan kemungkinan besar berada di alam deifikasi. Keberadaan ini jelas lebih kuat dari pengadilan agung abadi, jadi mengapa mereka membiarkan pengadilan agung abadi bertindak begitu lancang di dunia abadi. Su Yun tidak mengerti, entah kenapa, dia merasa dunia abadi menjadi semakin asing baginya. Hal-hal yang dia temui sepertinya adalah dunia abadi yang sebenarnya. 1459 Meskipun orang-orang dari Diming Immortal Manor terlihat sangat sombong dan impulsif, sebagai sekte abadi yang menakutkan dan kuat di dunia abadi, mereka bukanlah sekelompok orang yang tidak punya otak. Meskipun Dilong adalah seorang pemuda berbakat dari generasi muda Diming Immortal Manor, dibandingkan dengan Su Yun, perbedaan alamnya terlalu besar, menambahkan bahwa Su Yun memiliki pedang pemadam surga dan pedang yang tidak menyenangkan, Dilong tidak memilikinya. Peluang untuk menang? Hanya ahli alam dewa seperti Diba yang bisa menekannya dengan kultifasinya yang kuat. He he, tidak tahu malu. Dilong melompat keluar untuk menantang Su Yun, dan sekarang kamu mengatakan bahwa Dilong tidak cukup kuat, dan ingin melawan Su Yun demi dia, lalu bagaimana dengan kata-kata arogan Dilong? Menamparkan wajahnya sendiri. Diba, kamu bisa dianggap sebagai sosok generasi tua di dunia abadi, namun kamu menindas generasi muda di sini. Mungkinkah Diming Immortal Manor telah mencapai titik di mana mereka harus mengandalkan metode seperti itu untuk mempertahankan reputasi sekte mereka? Betapa menyedihkan. Nenek Moyang pedang berkata dengan dingin, kata-katanya tidak sopan sama sekali. Kekuatan Dilong sangat rendah, namun dia berani menantang Tuan kita, dia benar-benar ceroboh. Itu benar, lihat penampilannya yang pengecut, aku bertanya-tanya dari mana dia mendapat keberanian untuk melompat di depan Tuan kita, dia benar-benar menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Jika Tuan kita benar-benar bergerak, dia pasti sudah mati sejak lama. Orang-orang dari Diming Immortal Manor benar-benar mampu. Qin Qianlon, Kaitian dan Wu Ming saling berbisik, meskipun mereka sedang berdiskusi, suara mereka sengaja dibuat keras, seolah-olah mereka sengaja mengatakannya agar Dilong mendengarnya. Mendengar itu, Dilong sangat marah, nadinya menonjol, dia hanya ingin segera keluar dan bertarung sampai mati dengan Suyun, tapi karena Diba tidak mengizinkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Suyun menatap dingin pada orang-orang dari Diming Immortal Manor, dia tidak khawatir tentang orang-orang dari Diming Immortal Manor dan Divine Pedestal Sek, meskipun dua sekte abadi sangat terkenal di dunia abadi dan kuat, mereka tidak berani mengambil tindakan melawan Suyun. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh terkenal, dan setiap gerakan mereka diawasi oleh mata yang tak terhitung jumlahnya, jika mereka benar-benar bertarung dengan Suyun, itu pasti akan menarik perhatian musuh-musuh mereka. Hanya saja, ini tidak berarti bahwa Suyun baik-baik saja, karena berita tentang dia mendapatkan pedang pemadam surga telah menyebar, dan tak lama kemudian, lebih banyak orang akan datang ke perkemahan, dan orang-orang dari Dewan Dewa Langit Kuno akan datang. Mungkin datang juga. Dalam situasi seperti ini, semakin banyak orang, semakin banyak kekacauan yang akan terjadi. Saat keadaan sudah kacau, orang-orang dari alam pedestal spiritual atau Diming Celestial Manor tidak akan ragu dalam tindakan mereka. Dia harus menunjukkan kekuatan dan menghalangi mereka yang mendambakan pedang penghancur surga. Dilong, karena kamu ingin menantangnya, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Berjuang atas namaku. Saat ini, tiba-tiba-tiba berbicara kepada Dilong. Dengan mengatakan itu, orang-orang di sisi altar ilahi dan Suyun semuanya tercengang. Meskipun Dilong kuat, dia hanya berada di puncak kekosongan asal, sementara Suyun berada di alam penyegel Dewa, dan bahkan memegang pedang pemusnahan surga di tangannya. Alasan mengapa wanita tua di sisi alas ilahi belum bergerak adalah karena dia takut dengan kekuatan pedang pemusnahan surga, tapi jika istana abadi Diming mengizinkan Dilong bertarung melawan Suyun, bukankah itu akan menjadi masalah? Bukankah itu berarti mengirim Dilong ke kematiannya? Banyak orang mulai berspekulasi, apakah Diba sudah memiliki metode agar Dilong tetap tak terkalahkan? Dilong, kemarilah. Saat itu, Diba memanggil. Dilong berjalan mendekat, hanya untuk melihat Dilong mengeluarkan patung emas dari suatu tempat. Dia menghancurkan patung itu dan meletakkannya di depan dahi Dilong. Jejak patung itu segera muncul di dahi Dilong, dan di saat yang sama, auranya juga meningkat pesat. Batas kekosongan asal, penyegelan Tuhan, batas penyegelan Dewa. Dalam sekejap mata, aura Dilong telah mencapai puncak alam penyegel Dewa. Apa itu tadi? Sebenarnya sangat menakutkan, bisa membawa perubahan yang begitu mengerikan pada Dilong. Orang-orang di altar ilahi tercengang, wajah orang-orang di sisi Suyun juga berubah, mereka melihat pemandangan itu dengan kaget. Ini, sungguh kekuatan jiwa yang menakutkan. Di dalam patung itu, ada kekuatan jiwa yang sangat menakutkan tersegel. Diba, kamu benar-benar menggunakan harta ajaib semacam ini. Nenek moyang pedang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak ada yang menyangka Diba akan memiliki metode seperti itu. Ini adalah jiwa leluhur di Ming Immortal Villa kita, untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Karena Suyun ingin bertarung, bagaimana di Ming Immortal Villa ku bisa menjadi lemah. Namun, karena ini adalah pertarungan, tentu saja kita membutuhkan alat tawar-menawar. Jika kami menang, Suyun, pedang pemadam surga di tanganmu akan menjadi milik kami, dan jika kami kalah, Villa abadi di Ming kami secara alami akan mundur, dan tidak akan lagi mengganggumu. Suyun, bagaimana menurutmu? Kata Diba. Mendengar itu, Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata acuh-ta'acuh, mundur. Anda tidak akan mundur. Datang ke sini, tujuanmu adalah pedang pemadam surga dan pedang jahat. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Jadi, jika saya menang, tidak ada artinya. Lalu apa rencanamu? Diba berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkinkah kamu ingin menghindari pertempuran? Huff, jika itu masalahnya, jangan salahkan di Ming Immortal Villa kami karena memaksakan pertempuran. Jika Suyun menolak, di Ming Immortal Villa dapat menggunakan penghinaan Suyun sebagai alasan untuk menyerangnya. Hindari pertempuran. Meskipun aku, Suyun, sudah lama tidak berada di dunia abadi, aku tidak pernah menghindari pertempuran. Hanya saja tawar-menawar ini harus diubah. Suyun mengeluarkan pedang pemadam surga, desisan pedang sedih langsung bergema di seluruh dunia, kekuatan pedang dan tekanan pedang menyapu ke segala arah, kekuatan pedang sangat mengerikan. Tatapan semua orang sangat tertarik pada pedang itu. Suyun mengarahkan pedangnya ke orang-orang dari di Ming Immortal Villa, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena tujuanmu adalah pedangku, maka mari kita bertarung sampai mati. Jika aku menang, maka Dilong harus mati, dan jika aku kalah, maka aku akan mati secara alami, dan pedang pemadam surga ini juga akan menjadi milikmu. Benarkah itu? Diba langsung gembira dan berkata dengan cemas. Sepertinya dia yakin Suyun akan mati. Dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh. Tunggu. Ketika orang-orang di panggung ilahi mendengarnya, mereka tidak dapat duduk diam lagi. Wanita tua itu berkata, teman kecil Su, jika itu masalahnya, tahap ilahi saya bersedia bertarung dengan Anda. Jika Anda menang, tahap ilahi saya bersedia menyetujui semua permintaan Anda. Jika kalah, kamu harus menyerahkan pedang pemadam surga. Meskipun Suyun kuat, di mata orang-orang dari Sekte Abadi Agung, dia tidak terlalu kuat. Tidak sulit untuk mengalahkannya, orang-orang dari Sekte Abadi Besar memiliki banyak metode, dan meskipun membunuh seorang kultifator alam dewa agak merepotkan, itu jelas bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Panggung ilahi, jangan cemas. Biarkan aku yang mengurus vila abadi di Ming dulu. Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh. Jejak keseriusan melintas di mata wanita tua itu. Budidaya di Long saat ini berada di puncak alam dewa. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Jika Suyun melawannya, apakah dia benar-benar bisa menang? Penatua pohon, apa yang harus kita lakukan? Yu Wen Hong bertanya dengan lembut. Saat Suyun dikalahkan, kita akan bergegas maju dan mengambil tas luar angkasanya dan pedang pemadam surga. Setelah kita mengambil barang-barang itu, kita akan pergi. Kita tidak boleh membiarkan pedang pemadam surga jatuh ke tangan vila abadi di Ming. Jika tidak, di Ming Immortal Villa pasti akan berkembang, dan di masa depan, di fine stage kita akan menghadapi ancaman yang lebih besar dari di Ming Immortal Villa. Kata wanita tua itu. Bagaimana jika kita tidak mendapatkannya? Yu Wen dia bertanya dengan suara rendah. Kalau begitu pikirkan cara untuk menahan orang-orang dari vila abadi di Ming. Saya sudah mengirimkan beritanya. Tidak lama kemudian, pakar panggung ilahi kita akan tiba. Pada saat itu, semuanya akan berada di bawah kendali kita. Baiklah. Mata orang-orang di panggung ilahi berbinar, mereka melihat ke arah Suyun dan Dilong, semuanya sudah bersiap. Di mata mereka, Suyun tidak memiliki peluang memenangkan pertarungan ini. Bagaimanapun juga, Dilong saat ini praktis menentang langit. Kultifasinya telah mencapai tingkat di mana mereka hanya bisa memandangnya. Seluruh tubuh Dilong mengeluarkan cahaya putih samar, tanda didahinya sangat suci. Dia seperti dewa, menatap Suyun, setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya mengguncang siklus reinkarnasi, memutar balikan alam semesta. Sepertinya dia sudah menjadi penguasa dunia. Suyun, kamu bukan tandinganku. Aku yang sekarang bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan. Jika kamu menyerahkan pedang pemadam surga dan pedang pemadam surga sekarang, mungkin kamu masih bisa hidup. Tetapi jika kamu terus keras kepala, saya percaya bahwa kekuatan yang dianugerahkan kepada saya oleh leluhur saya akan memberi tahu Anda betapa bodohnya keputusan Anda. Dilong menatap Suyun, suaranya keluar, nadanya sombong, seolah-olah dia adalah dewa tertinggi. Menggunakan harta untuk meningkatkan sementara kultifasi seseorang tidak dianggap kuat. Saya percaya pada pedang di tangan saya. Meskipun saya baru saja mendapatkannya, sebagai pendekar pedang, saya tidak akan takut atau mundur. Jika ingin berjuang, maka marilah kita berjuang sepuasnya. Mengapa membuang-buang nafas? Baiklah. Suara Dilong menjadi dingin. Melihat tekad Suyun, hatinya dipenuhi amarah, niat membunuh meledak dari matanya. Tubuhnya menekan ke bawah, langsung bergegas menuju Suyun. Suyun tidak takut, dengan lompatan, dia mengangkat pedang pemadaman surga dan bergegas menuju Dilong. Suyun, hati-hati. Nenek moyang pedang dan yang lainnya semuanya memandang dengan cemas. Puncak alam dewa yang diberikan. Di masa lalu, ini adalah keberadaan yang bahkan tidak dapat mereka sentuh, tapi sekarang, keberadaan yang menakutkan telah muncul di depan mereka. Huh, sepertinya surga akan menganugerahkan pedang pemadam surga ke vila abadi di minggu hari ini. Kata Diba Acu Ta Acu. Suyun langsung bentrok dengan Dilong, pedang pemadam surga yang menakutkan dengan keras menebas kekuatan penciptaan yang telah dilepaskan Dilong. Sebenarnya, tidak ada perubahan pada tubuhnya, tetapi ranah kultifasinya telah meningkat pesat, semua karena tanda didahinya. Semua mata penciptaan, meridian penciptaan, dan kekuatan penciptaan semuanya disimpan dalam tanda tersebut. Jadi, Suyun tidak hanya bertarung melawan puncak alam dewa, tapi juga puncak alam dewa asal. Setelah bentrokan pertama, Suyun benar-benar terpaksa mundur beberapa langkah, pedang pemadaman surga juga gemetar tanpa henti, kekuatannya bergetar hebat, seperti daun tunggal di tengah badai, ia benar-benar tidak mampu menahannya. Hanya itu yang kamu punya. Mata Dilong dipenuhi dengan kegembiraan dan gairah, kekuatan yang tak tertandingi ini membuatnya liar karena kegembiraan. Memikirkan kembali saat dia dipermalukan oleh Suyun di domain abadi mati, dan masalah diking yang disandera, hatinya dipenuhi amarah yang tak terkendali, dan serangannya sangat kejam, setiap gerakan berakibat fatal. Saat Suyun bertarung dengan Dilong, dia langsung dirugikan, dan situasinya tidak terlihat bagus. 1460 Dilong telah memperoleh kekuatan roh leluhurnya, dia sangat kuat, serangannya seperti badai yang dahsyat, kekosongan sepertinya terbakar, itu sangat menakutkan, dan meskipun Suyun memegang pedang pemusnahan surga, dia tidak melakukannya. Mengambil inisiatif menyerang, tetapi hanya bertahan. Meskipun kamu telah memasuki alam dewa Ascenda, kamu tidak tahu betapa kuat dan misteriusnya alam dewa Ascenda. Jiwa leluhurku memberitahuku segalanya. Sekarang, aku akan memberitahumu betapa menakutkannya di Ming Celestial Manor. Telapak tangan Dilong berkedip-kedip dengan cahaya merah, putih, dan biru. Selain energi keberuntungan, ada dua jenis energi lainnya. Itu adalah kekuatan kehampaan dan kekuatan dunia. Kekuatan yang dapat digunakan oleh para penggarap Ascenda Rilem tidak lagi terbatas pada kekuatan fisik mereka. Mereka bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk mendapatkan kekuatan yang lebih mengerikan. Sarana mereka sepenuhnya terhubung dengan langit dan bumi. Segala sesuatu di langit dan bumi berada di bawah kendali mereka. Tiga jenis kekuatan dewa yang menakutkan menyatu bersama, kekuatannya sangat mencengangkan, seperti gagak emas yang berputar, ia menghantam Suyun. Layar Pedang Suyun membentuk segel dengan satu tangan, dan lingkaran kickover abu-abu mudah terbentuk, hancur, tetapi setelah menyentuhnya beberapa saat, itu langsung hancur. Kamu tidak bisa menolak kekuatanku. Dilong tertawa terbahak-bahak. Mata para penonton berbinar. Kekuatan Dilong tidak dapat disangkal. Jiwa leluhur adalah sesuatu yang telah dipersiapkan di Ming Immortal Manor untuk Dilong sejak lama. Jiwa leluhur mengandung banyak sekali kenangan leluhur. Setelah digunakan, meski efeknya hilang, Dilong masih mendapatkan banyak manfaat. Basis budidayanya akan meningkat pesat dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos. Benar-benar. Suyun berteriak dingin, dia mengangkat jarinya dan menembakkan pedangki, menghantam kekuatan dewa, dan dalam sekejap, kekuatan dewa runtuh. Ekspresi Dilong menegang. Pada akhirnya, kekuatan yang dipinjam bukanlah kekuatanmu sendiri. Daripada mengatakan bahwa aku bertarung denganmu, lebih baik mengatakan bahwa aku bertarung dengan leluhurmu. Apa yang membuatmu sangat senang? Suyun mendengus. Apa yang Anda tahu? Inilah kekuatanku. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Membunuh. Dilong marah dengan kata-kata Suyun, seluruh tubuhnya berkembang dengan aura cahaya yang menakutkan, seperti trik matahari, kekuatan penciptaan yang menakutkan di sekelilingnya tampak mengembun menjadi substansi, menyebabkan makhluk abadi di sekitarnya gemetar ketakutan. Mengerikan sekali, apakah ini kekuatan seorang kultifator Aschen dan Stet? Kekosongan itu akan membusuk. Langit dan bumi menjadi kehitaman. Naga Kaisar membantai lagi, kekuatan keberuntungan alami menyatu dengan angin gila, menyerang tempat ini. Kemanapun ia lewat, semua kekuatan hidup lenyap. Dewa yang melakukan kontak dengannya langsung kehilangan nyawanya. Bukan hanya kamu yang bisa menggunakan kekuatan penciptaan. Suyun memutar tubuhnya, energi vena keberuntungan di tubuhnya dengan panik berkumpul menuju telapak tangannya, akhirnya terakumulasi di pedang pembasmi surga di tangannya, menyebabkan pedang itu bergetar. Pedang penghancur langit mekar dengan cahaya dingin yang mampu menembus langit dan bumi. Cahaya pedang menyala, dan keinginan pedang sangat menakjubkan. Kekuatan pedang ilahi telah dilepaskan sepenuhnya. Pada saat ini, orang-orang sepertinya merasa mata mereka akan tertusuk ketika mereka melihat pedang penghancur langit. Menakutkan, seperti yang diharapkan dari pedang yang saleh. Kekuatan pedang ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh senjata abadi biasa. Apakah ini pedang penghancur surgawi? Meskipun Dilong kuat, Suyun gesit dan lincah, kemampuan menghindarnya sangat tinggi. Jika dia tidak bisa menyentuh Suyun, tidak peduli betapa sengitnya metode Dilong, itu akan sia-sia. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Dilong meraung, jelas marah karena Suyun terus-menerus menghindar. Saat ini dia merasa seolah-olah dia memiliki tubuh yang penuh energi, tetapi itu mengenai kapas, tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. Tapi Suyun tidak terpengaruh sedikitpun oleh kata-katanya, dan terus menghindar. Meskipun alammu saat ini kuat, aku berkata bahwa ini bukanlah kekuatanmu. Bahkan jika kamu berada di puncak alam dewa, lalu kenapa? Keadaan mentalmu, pikiranmu, teknik bertarungmu belum mencapai level ini. Kekuatan puncak alam dewa Anda hanyalah cangkang kosong, kuat di luar tetapi lemah di dalam. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membalik tanganku. Suyun berkata dengan dingin. Mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Mata Dilong tiba-tiba bersinar dengan cahaya Yin dan Yang, segera setelah itu, dia menghilang dan dengan cepat muncul di depan Suyun. Mati. Dia mengulurkan telapak tangannya, telapak tangan yang menakutkan itu sepertinya membelah ruang. Hanyahlah. Suyun meraung, melepaskan kekuatan pedang dan kekuatan pedang pada saat yang sama, Medan Ki yang menakutkan itu seperti tangan dewa raksasa, dengan keras menghantam Dilong, tubuh Dilong langsung terlempar, terlihat sangat menyedihkan. Apa? Melihat ini, dibayang berada jauh sangat terkejut. Kekuatan ini, apakah itu kekuatan pedang? Ini sangat kuat, untuk benar-benar memiliki kekuatan pedang ganda. Apakah pedang pembasmi surga memberikannya padanya? Wanita tua itu mau tidak mau bertanya. Pedang pemusnahan surga awalnya dipenuhi dengan niat pedang, menambahkan kekuatan pedang dan efek kekuatan pedang. Dampak yang dihasilkannya melampaui keberadaan alam dewa tahap awal biasa, tidak aneh jika pedang itu memiliki efek seperti itu. Membelanjakan, membelanjakan. Kekuatan pedang yang menakutkan benar-benar membentuk badai, terus-menerus mengoyak ruang, dengan Su Yun sebagai pusatnya, area sekitarnya benar-benar terdistorsi, itu sangat menakutkan. Bajingan. Dilong sangat marah, dia bergegas maju lagi. Su Yun memandang Dilong dengan tenang, dia tetap memilih mundur, dan tidak mengambil inisiatif menyerang. Bukan karena dia tidak ingin mengambil inisiatif menyerang, tapi pertarungan saat ini adalah pertarungan pertamanya dengan pedang pemusnahan surga. Pedang pembasmi surga berbeda dengan pedang bulan kembar, pedang kematian, dan pedang bintang teratai, spiritualitasnya pasti melimpah, atau bisa dikatakan bukan lagi pedang, melainkan makhluk hidup. Jika dia ingin melepaskan kekuatan penuh dari pedang pemusnahan surga, dia harus berkomunikasi sepenuhnya dengan pedang pemusnahan surga. Saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan pedang pemusnahan surga melalui segel pedang, tetapi mengikuti tekanan terus-menerus Dilong, dia sudah bisa merasakan niat bertarung dari pedang pemusnahan surga. Namun ini tidak cukup kuat. Ledakan Kehampaan tiba-tiba meledak, Dilong sebenarnya menggunakan kekuatan penciptaan untuk meledakan energi yang dalam. Di dalam kehampaan, seekor naga dewa raksasa muncul, naga dewa ini sangat ilusi, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang mengerikan, di mana-mana jika itu berlalu, aura penghancurnya akan meledak. Suyun menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan penciptaan, tapi dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa niat bertarung pedang pembasmi surga telah sedikit melemah. Itu tidak benar, aku tidak seharusnya membela. Suyun tiba-tiba teringat kembali ketika dia pertama kali mengendalikan pedang pembasmi surga, setelah melepaskan pedang ki yang tidak menyenangkan, kekuatan pedang pembasmi surga telah benar-benar mencapai puncaknya, ia tidak takut pada pedang ki yang menakutkan dari pedang yang tidak menyenangkan itu sedikitpun, dan malah melakukan serangan balik dengan kekuatan mengejutkan dari pedang pembasmi surga. Pedang pembasmi surga adalah pedang yang lebih memilih patah daripada menekuk, melawan arus, semakin berbahaya musuhnya, semakin menakutkan maksud pertempuran yang diungkapkannya. Sebaliknya, jika dalam keadaan damai, ia tidak akan memiliki kekuatan pedang apapun, dan kekuatan pedang dari pedang pemusnahan surga juga akan hilang sama sekali. Memikirkan hal itu, Suyun menghilangkan kekuatan penciptaan, menyerah pada pertahanan, dan mendekati naga penghancur yang menakutkan. Hari ini, aku akan menggunakan ini untuk menguji pedangku. Suyun berpikir dingin, dan segera mencabut pedangnya. Benar saja, ketika dia mendekati naga yang menakutkan itu, kekuatan pedang di pedang pemusnahan surga seperti api yang berkobar, melompat dengan gila, seluruh tubuh pedang bergetar hebat, tubuh pedang seputih salju juga menjadi semerah api. Panas terik tiba-tiba naik, bukan panas yang dibawa oleh api, melainkan panas yang dibawa oleh aura penghancur. Hem. Perubahan yang mengejutkan menyebabkan tiba, wanita tua dan yang lainnya melebarkan mata. Suyun melompat, dan dengan santai mengayunkan pedang suci di tangannya. Mengaum. Pedang melolong. Raungan pedang yang menakutkan benar-benar keluar dari pedang pembasmi surga. Itu menghalangi, menghalangi keberadaan apapun yang menantangnya, ia ingin menggunakan metode terkuatnya untuk menghancurkan lawan. Kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh pedang itu merobek naga ilahi dengan cara yang mengesankan yang dapat menghancurkan sepuluh ribu dunia. Dalam sekejap mata, naga suci itu hancur berkeping-keping dan dimusnahkan sepenuhnya. Sangat menakutkan. Hati semua orang berdebar karena rasa takut yang masih ada. Pedang itu turun, tapi sepertinya telah mendarat di hati semua orang. Nenek moyang pedang juga membuka matanya lebar-lebar, memandangi pedang yang terperangah itu. Pedang ini sepertinya ingin menghancurkan langit. Apakah ini kekuatan pedang pemusnahan surga? Semua orang bergumam. Tidak. Tidak peduli seberapa kuat pedang pemusnahan surga, jika penggunanya tidak kompeten, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya. Hanya ketika pengguna memiliki pemahaman mendalam tentang cara pedang barulah dia dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Suyun saat ini sedang mencoba mengendalikan pedang pembasmi surga. Kata nenek moyang pedang. Melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, bahkan Dilong pun sedikit takut. Namun, dia tidak takut. Jika puncak alam dewa kalah dari tahap awal alam dewa, wajah apa yang tersisa dari diming imortal manor miliknya? Hari ini, kamu harus mati. Aku ingin kamu tahu seberapa besar jarak di antara kita. Dilong meraung dan bergegas maju. Saat dia bergerak, kekuatan langit dan bumi berkumpul di tubuhnya, energi mendalam yang tak tertandingi menyapu, bercampur dengan kekuatan ciptaannya, itu menyerang Suyun dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Serangan ini cukup untuk meratakan seluruh perkemahan Suyun. Serangan ini cukup kuat untuk membunuh kultifator tahap awal Aschen dan Gat. Serangan ini dipenuhi dengan seluruh kekuatan tanda di dahi Dilong. Dia ingin Suyun mati. Di depan banyak mata, Suyun akan mati total. Ah! Dilong meraung, matanya merah darah, ekspresinya seram, seolah dia sudah gila. Namun, Suyun masih sangat tenang di sisi lain. Celah, memang benar, kesenjangan antara Anda dan saya sangat besar. Suyun berkata dengan acu tak acu, tiba-tiba, lengannya bergerak, pedang penghancur surga bergetar, dan pedang ki yang menakutkan menembus ruang, menghancurkan ki keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan ganas bergegas menuju kaisar tornado. Tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh pedang ki yang cepat dan ganas. Dilong tercengang. Dia bisa merasakan bahwa ki yang dia keluarkan sedang dihancurkan oleh pedang ki. Omong kosong. Wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Dilong akan kalah. Pedang pembasmi surga memang kuat, tapi meski begitu, Dilong bukanlah lawan Suyun. Yuen Hong mau tidak mau berkata. Meskipun pedang pemusnahan surga sangat kuat, jika penggunanya tidak kuat, itu tidak ada gunanya. Suyun juga merupakan bakat yang tiada taranya, monster. Jika dia tidak mati, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Yuen dia menatap Suyun dalam-dalam. Tetapi pada saat hidup dan mati ini, layar cahaya ajaib tiba-tiba muncul di depan pedang ki. Dong. Pedang ki menghancurkan layar cahaya, tapi pedang ki sendiri jauh lebih lemah. Layar terang ini tidak dibuat oleh Dilong. Semua orang melihat ke samping, hanya untuk melihat Diba di kejauhan mengangkat tangannya, ki menempel di ujung jarinya. Dia benar-benar bergerak. selamat menikmati. 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 Terima kasih.